Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kami dari tim D Berangkotakan saya Sidenisya Rani Basita Serta Sebelah saya Untuk hari silahkan untuk perkenalanan Saya hari sesuatu pertama Saya Tika Khonsa Salsabila Berikut adalah anggota kami Lalu yang sedang hadir sekarang ini Ada teman-teman kami yang akan memvoting Desain yang telah dibuat oleh teman saya Untuk Handini silahkan untuk memperkenalkan diri Berkenalkan nama saya Handini Untuk Farhan dan Hani silahkan untuk memperkenalkan diri Nama saya Farhan Jemantusya Putra Nama saya Muhammad Hani Pramadan Terima kasih Untuk sekalian yang sudah hadir hari ini Oke mungkin bisa saya langsung masuk saja ke acara intinya Hari ini akan ada presentasi untuk voting yang akan diadakan pada hari ini Desain pertama yang akan dipresentasikan oleh teman saya Atika silahkan untuk share screen Silahkan Atika Terima kasih Nia sudah mempersilahkan saya Untuk mempresentasikan hasil disini Nah yang pertama pada halaman Halaman sign in Ini adalah dua kesalahan Yang pertama pada tombol google dan kotak untuk mencintang Yang pertama pada tombol google Tombolnya itu terlalu ke bawah Dan terlalu kecil Dan yang kedua Kotak untuk mencintang itu Jadi itu membingungkan user untuk Untuk milih Milih mana dulu nih Untuk masuk ke aplikasi tel ini Dia harus Harus mencintang dulu Atau Atau klik google nya dulu Saya sudah membuat Desainnya seperti ini Jadi tombol google nya sudah sedikit ke atas ya Ini saya mendesain Dengan menetapkan Dengan mempertahankan tampilan sebelumnya Yang kedua pada halaman home Ini ada dua kesalahan juga Yang pertama pada tombol notifikasi dan tombol home Nah ini harusnya tombol notifikasinya berada di bawah Karena semua tombol Seperti tombol chat dan tombol setting itu ada di bawah semua Makan jadi supaya seterasi Dan yang kedua Tombol home nya ini Icon home nya ini tidak bisa Tidak bisa di klik Dia juga tidak berfungsi Karena dia kan Halaman pertama ya Halaman depannya Kenapa harus pakai Tombol home ini Saya membuatnya seperti ini Icon notifikasinya sudah ditaruh di bawah Dan Tombol home nya sudah di Sudah di hapus Nah yang ketiga Pada fun corner Ini kan ada lima kotak ya Harusnya pada kotak art Pada kotak art Dia tuh sedikit ke tengah Supaya tampilannya proporsional Saya mendesain seperti ini Selanjutnya Yang keempat pada Pada halaman stories Pada halaman kategori Di stories Ini kan ada lapan kotak Yang lainnya Semuanya itu Ada icon nya Setiap kotak nya Kecuali Spridal dan Chilhoot Dia tidak ada icon nya sendiri Kemudian saya bisa tip Untuk Untuk menambahkan Menambahkan icon nya seperti ini Yang kelima Ada kesalahan juga Pada fun corner nya Disini ada Ada icon tambah kan Icon tambah ini Seharusnya ditaruh di Di sebelah kiri Supaya Tidak Supaya tidak membingungkan User Nah Halaman ke enam Ini Ada Bagian stories Dan editor Pics Ini juga tidak Tidak berfungsi Kedua Kedua icon ini Ada halaman yang terakhir Disini ada 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 tiga kesalahan Yang pertama sign out Religion community Dan user interface Sign out salah Karena User itu Takutnya Pencet tombol Keluar kan Terus yang kedua Biasanya Di Di aplikasi Aplikasi yang lain itu User interface Berada di atas Dan Dan social media Ada di bawah Solusinya Seperti ini Tombol sign out Taruh di bawah Supaya Supaya Usernya Supaya dia Tidak kebingungan Terus yang kedua Kotak user interface User interface Dan Television community Diubah Jadi tukar Sekian presentasi Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Atika Untuk presentasi Hasil desainnya Terhadap aplikasi Tel ini ya Mungkin Kita lanjut saja Kepada desain kedua Kepada teman saya Hari Silahkan untuk Cek screen dan Presentasikan Hasil desainnya Terima kasih Untuk Moderator yang telah Mempersilahkan saya Saya share screen ya Oke Kelihatan? Ya Kelihatan Kelihatan gak? Udah Ini Apa Saya yang Desain aplikasi ini Dengan Menggunakan Figma Oke Langsung aja ya Nah Kita mulai dari awal Tadi Di halaman awal Ada halaman Apa ya Halaman loading Jadi itu Kalau misalkan Kita mau Login Biasanya kan Ada halaman loading Saya kasih itu kan Seperti tadi Kayak gini Jadi kalau misalkan Dia udah terhubung Nah langsung masuk ke Ini halaman Sing up nya Di sini Tadi Sing up nya itu Yang di desain awal Warnanya Ketih Warna shape nya Jadi kayak Ngebingin gitu kan Ngebingin terus juga Dia terlok kecil Dan terlok ke bawah Terus juga cuman ada Lambang google nya doang Di sini saya tambahkan Tulisan sing up with Lambang google Terus juga Warnanya biru Ini warnanya kayak gini Gara-gara kita belum Ngeklik trend and condition nya Kita klik dulu Nah warnanya biru Jadi kita bisa Login ke Kita bisa join ke Aplikasi telnya Oke kita join Ini ada Halaman home Halaman home ini Di awal Cuma ada Fun Corner Sama stories Sama tulisan Apa namanya Tulisan high intelligence Jadi disitu tuh Kayak ngebungin pengguna gitu loh Kayak Ini kita mau ngapain disini Fun Corner itu apa Dan stories itu apa Nah disini saya kasih keterangan Fun Corner itu Discuss with other intelligence in a topic Dan stories itu Share a rich Intelligent experience Jadi istilahnya Kalau di fun corner ini Kita seperti micro blogging Kita mau diskusi Kita mau sambat Kita mau ngapain Tapi dengan Text-text yang terbatas gitu Kalau di stories Itu sejenis web path Kita mau Mau ngeluhin Kelu kesah kita Kita mau Bercerita panjang-panjang Itu maksudnya di stories Yang gak Yang gak ketampung di fun corner Terus disini ada fitur search juga Kalau di sebelumnya tuh Fitur search adanya Di Kita harus masuk dulu ke stories Baru kita bisa nge-search Dan itu pun terbatas Hanya nge-search stories doang Nah disini Di fitur search ini Kita bisa nge-search semuanya Bisa nge-search Postingan yang ada di fun corner Bisa nge-search stories Dan bisa nge-search Kategori-kategori lainnya Nah disini saya bikin Fitur searchnya terpisah Jadi dia bisa nge-search Apapun itu Kayak postingan di fun corner Atau stories gitu Kalau sebelumnya kan Fitur search itu cuma terbatas Kita harus masuk ke stories dulu Terus nge-search Dan itu cuma bisa nge-search stories doang Sekarang ini bisa nge-search semuanya Ini tampilannya ya Nah kita masuk ke fun corner Fun corner itu Nah discuss with other television in a topic Jadi kita Mau ini nih diskusi tentang apa Mau tentang edukasi Atau long Atau beauty Games Atau arts Disini Berdasar 5 kategor ini Nah kalau sebelumnya Art ini ada disini Jadi kayak gak Gak semang gitu Jadi untuk yang baru Saya taruh ke tengah Dan juga Di Kalau misalkan kita mau bikin Post Post baru Itu harus masuk dulu Ke kategorinya Terus Tombolnya ada disini nih Dia ada disini Itu kan ketiban gitu kan Niban fitur-fitur yang ada disini Fitur-fitur comment Fitur-fitur like Sama fitur yang ini Ini titik 3 Nah ini saya pindahin ke sini Supaya gak ketiban Dan lebih enak aja Gitu ngeliatnya Kalau misalkan kita mau bikin post Kita harus masuk Kalau dulu Di aplikasi sebelumnya Kalau kita mau Bikin suatu postingan Kita mau Klik klik yang ini Nah Baru deh ada Ini Kita ketik sesuatu Nah ini ada kategorinya nih Tuh Nah Tapi Untuk yang ini Saya bikin fitur Postnya itu Bisa langsung disini Jadi Kita klik Nah Nah ini ada kategorinya Kita bisa pilih Baru deh Bisa kita posting Nah ini Terus juga Disini Nah ini dia Ini Fitur dari Postingannya Ini kan kalian bisa baca sendiri Ada seseorang yang Melampirkan keluh kesahnya Terus dibalas Blah-blah-blah-blah-blah Bisa juga kita langsung Nge-PC Atau nge-private message PM Si Orang yang ngebalas ini Oh iya Tell ini Dia itu aplikasi Yang Anonim Jadi kita bisa Berinteraksi sama siapa aja Kita bisa chatan sama siapa aja Tanpa harus Identitas kita ketahuan Dan kita tanpa harus Kita tahu identitasnya dia Bisa kita chat Nah ini fitur dari chatnya Disini ada Kutipan dari Dia tuh Tadi nge-reply Postingan kita yang mana Ini Chatnya Terus juga namanya kan Ini anonim ya Jadi Namanya itu Disambarin ada Ada famous lizard Ada handsome frog Dan lain-lain Ini chat roomnya Nah ongoing itu Artinya udah kekirim Kita udah langsung Chatkan pending itu Apa yang kita kirim Masih kayak Tahan gitu loh Mungkin Ada kondisi internet Atau lagi maintenance Atau lainnya Nah ini Nama-nama disini Nama-nama anonim Kayak Disambarin gitu deh Terus Setelah itu ada stories Nah di stories Saya masih mempertahankan Desain lamanya Bentukannya Kurang lebih hampir sama Cuman saya tambahin ini Ada create stories Sama yang tadi Search itu ada disini Saya pindahin ke depan Ini sama kayak tadi Cuman bedanya ini stories ya Bukan postingan Termasuknya Ke kategor-kategor yang ini Terus Balik Nah kita ke notification Nah kalau misalkan tadi itu Kita udah bikin sesuatu Posting atau kita bikin stories Nah ada yang komen Baru udah Maksudnya ke notifikasi ini nih Kalau misalkan Ada yang komen Bentukannya gini Kalau misalkan Eh mana tadi Nah ini Ini ya notifikasi Notifikasi Notifikasinya Ada yang 2 menit lalu Yang kemarin 10 Oktober Dan lain-lainnya Terus ini Fitur chat tadi udah Sekarang ke profil Di profil juga sama Saya masih Mempertahankan Unsur-unsur yang lama Jadi gak saya rombok semuanya Cuman saya tambahin Draw sama bookmark Di sini Bersebelahan Nah disini ada bookmark nih Seperti yang sebelumnya Dijelaskan sama Atika kan Kayak gini nih Kurang lebih ada stories Ada topic Cuman saya Cuman saya Nambahin Draft tuh disini Di halaman profil ini Saya buat bertampingan Draft itu misalnya Kita mau bikin Sesuatu Mau bikin post atau stories Tapi belum selesai Kita udah Keluar dulu Dari aplikasi tel ini Nah itu kesimpannya Di draft Kalau misalnya Kita ngeliat Ada Sesuatu nih Postingan yang menarik Kita mau simpan Supaya gak Ketanggelem gitu kan Nah bisa kita simpan Di bookmark Caranya Nah misalnya Kita ambil contoh gini Kita ke font corner Education Nah Nah ini ada Beda resumen Sama CV Blah-blah-blah Nah kita mau Bookmark ini nih Kita pencet titik 3 Nah disini ada Sent private matches Yang tadi Nah langsung Bookmark Nah disini ada Bookmark post nih Ini Dan bookmark stories Nah berhubung Saya yang gak Bikin yang ini Jadi gini tampilannya Kalau misalnya Bookmarknya kosong Terus ada Yang post nih Bookmark yang post Nah Ini kalau misalkan Kita mau ngeburk Masa suatu Ini Ada Disini ada fitur Share post Private message Report comment Atau bookmark Private match itu Kayak tadi ya Yang kita ngecat itu Nah ini langsung aja Ke bookmark Nah dia langsung Kesimpan disini Kita kembali Kembali ke profil Nah sama kayak tadi Stories juga Disini ada Postingan Atau stories Yang pernah kita bikin Jadi masuk ke profil Nah ini kita Pernah bikin postingan Yang ini Nah ini masuk kesini Nih tuh Nah yang tadi Nah stories juga sama ya Nah terus Ke bagian setting Sama kayak Yang tadi Atika bilang Ada beberapa kesalahan Itu ada Sing out nya di atas Terus juga ada Pengulangan kata Di television community nya Jadi saya bikin gini Terus juga kan Tadi ada ini nih Ada fitur user interface Nah ini saya masukin aja Ke yang bagian sini Bagian atas Jadi ada drag mode Sama text size itu Saya masukin kesini Ini bisa dilihat Drag mode nya kayak gini Bentukannya Dan television community nya juga Tadi kan tuh Kalau gak salah tulisannya ada ini Television community Tell on twitter Tell on medium Tell on instagram Nah itu Saya kira itu Pengulangan kata ya Jadi langsung aja Dimasukin logo Sama nama Komunitas Yang diikutin sama tell nya Terus sing out nya juga ada disini Di bawah Saya kasih warna merah Supaya Ngejelasin Ngejelasin nih Ngekontrastin Kalau ini tuh Fitur sing out Sama kontak Contact us via email Transline condition Privacy policy dan attribution Saya bikin Agak Agak transparan ya Soalnya kayaknya Gak terlalu diperhatikan juga Sama user ini Fitur-fitur sini Nah kalau misalnya Kita klik sing out Nah kembali lagi Lagi ke halaman awal tadi Kita login lagi Nah kurang lebih Seperti itu Dan juga Saya nambahin Bukan nambahin sih Saya ngerombak Total tuh di bagian ini nih Navigation bottom bar Kalau tadi Di navigation bottom bar itu Ada home Home nya kayak Gak Gak berfungsi gitu loh Jadi gak bisa disentuh Terus juga Cuma terbatas Ada home Chat Sama setting Terus notification nya Ada di atas sini Itu Kayak Gak Kayak kepisah gitu Kayak apa ya User tuh gak tau Notifikasi dimana Jadi semuanya Saya taruh di bawah Di sini Dan ini Saya terinspirasi dari Facebook dan juga Instagram Navigation bottom bar ini Jadi kalau mau ke yang lain Itu ke mana-mana Di sini itu Enggak Enggak hilang Tetep Layarnya sama Misalnya kalau misalnya COVID-19 Tentu kayak phone partner Terus mau create a post Terima kasih hari Jadi atas presentasinya Akan hasil desainnya Terhadap Dikas detail ini Baik mungkin cukup Untuk presentasi Dari kedua desain Yang telah dibuat oleh Dua teman saya ini Selanjutnya kita lanjut Untuk voting Saya Mungkin saya pilih dulu ya Siapa Siapa yang akan voting Lebih terlebih dahulu Mungkin untuk hand ini Silahkan untuk voting Dan Juga Sebutkan alasannya Mengapa Anda memilih desain tersebut Saya Saya secara Ini saya memilih hari ya Soalnya disitu Desainnya dia lebih Menarik dan Apa ya Fiturnya juga lebih banyak Dan Bagus sih Soalnya User jadi gak bingung gitu Apa lagi ya Ya intinya Menarik lah Dari desainnya juga bagus Dari pengambilan warnanya Juga baik gitu Dan dia Lebih spesifik gitu Kalau mau nge-search apa Jadi segalanya itu Lebih mudah lah Ya kalau Dari saya sih Segitu aja Oke baik Berarti untuk Dari hand ini Memilih desain yang dibuat oleh hari Mungkin kita bisa lanjut Untuk voting selanjutnya Silahkan untuk saudara Farhan Atau mungkin saudara Hanif Lebih dahulu Silahkan Saya dulu deh Handifnya lagi ini juga Oke silahkan Farhan Tadi Kalau bisa Bisa dilihat ya Kalau saya sih Sendiri Jujur lebih memilih hari Soalnya Menurut saya Aplikasi tel ini kan Lebih mengarah ke Aplikasi semacam Aplikasi curhat gitu ya Dimana mungkin Ada kalanya Mental seseorang itu Mungkin lagi dalam Kondisi sedih Atau mungkin Dalam kondisi senang Dan Menurut saya ya Desain yang hari buat itu Lebih kayak Mungkin membuat Perasaan orang itu Kayak waktu main aplikasinya Lebih kayak jadi Perasaannya itu senang gitu loh Maksudnya mungkin Atau apa lebih Apa sih Membuat orang tertarik lah Istilah gitu Menurut saya sih gitu Jadi saya lebih memilih hari Baik Terima kasih Untuk votingnya Yang bisa dilanjutkan Untuk saudara Hanif Bagaimana Kalau saya sendiri Menurut saya Menurut saya Keduanya sama-sama bagus Improvementnya Menurut saya On to the point Cuma mungkin Saya lebih Sedikit condong Ke punya hari Kenapa Karena Menurut saya Punya hari itu Lebih Interface-nya itu Lebih simple Jadi Mungkin Bisa lebih Memudahkan pengguna Dan Tapi Memang Punya atikah Menurut saya Variasi warnanya Lebih menarik Tapi saya lebih Pilih ke Punya hari Sebelumnya Maaf Tadinya Waktulah Lagi presentasi Saya lah Sempat disuruh-suruh Gitu Tidak apa-apa Terima kasih Untuk Para Untuk teman-teman Yang udah Menyebutkan Hasil Pilihannya Untuk kedua desain Dari timpam ini Mungkin Mungkin Dengan ini Karena Hasil voting Sudah Bisa kita Lihat Tiga Suara Untuk Desain yang Dibuat oleh hari Alhamdulillah Dengan itu Sudah tercapai Tujuan Voting hari ini Desain yang akan Kami Gunakan Yaitu Desain yang dibuat Oleh hari Terima kasih Kepada kedua teman saya Yang sudah Menghasilkan Kedua desain Yang sangat luar biasa Dan dengan Improvement yang sudah Dibuat dengan Matang-matang Dan terima kasih Juga untuk Kepada Para Voters Yang sudah Hadir saat ini Untuk Memvoting Desain yang Ada di Tim kami Mungkin Untuk Hari ini Untuk Voting Hari ini itu Saya tutup saja Mungkin Sekian Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam